Halo Fresh People Pernah gak sih kepikiran buat ngemodif mobil kamu biar keliatan beda gitu? Eh, tapi sebelum melakukan modif mobil, kamu pastinya berpikir keras. Kamu gak mau kan kendaraan kamu itu jadi tambah buruk? Nah, oleh karena itu, berpikir kreatif serta banyak cari referensi adalah hal yang wajib kamu lakukan. Nah, kali ini aku mau tunjukin nih, mobil yang paling keren yang membuat kamu tuh pastinya pengen banget mempunyai kendaraan-kendaraan ini. Daripada lama-lama, yuk langsung aja! Toyota Vios Limo Kalau biasanya mobil itu memiliki empat roda, katanya ada sedan yang menggunakan belapan roda lho. Lah, kok bisa? Ya, namanya juga modifikasi. Apa aja bisa dilakukan? Istimewanya, sedan garapan bos taksi Gemah Ripa ini, kenam roda belakang yang terpasang semuanya bisa bergerak dengan menggunakan sistem layaknya gear penggerak dalam sebuah mesin. Dua roda yang menempel di bagian tanah dan satu roda di bagian atas menempel ke roda lainnya. Gimana? Keren dong? The Wind Explorer Mobil bertenaga listrik dan angin yang mampu menempuh jarak hingga 5.000 km yang melintasi benua Australia. Jarak sejauh itu ditempuh hanya dengan mengendarai Wind Explorer dalam misi perjalanan 18 hari yang dirintis Drip Gion dan Stephen Simmerer. Sebuah mobil elektrik ringan bertenaga angin atau mobil yang ditarik dengan layang-layang mirip yang dilakukan peselancar. Memang sih, mobil tenaga angin ini sepertinya nggak cocok buat diproduksi secara massal. Tapi seenggaknya upaya mereka menunjukkan bahwa teknologi ramah lingkungan bisa dikembangkan oleh individu-individu kreatif yang nggak gampang menyerah dengan keadaan. Ya, kayak kamu. Iya, kamu. Cadillac Cycline Mobil yang diperkenalkan pada tahun 1959 ini merupakan salah satu dari sekian banyak mobil konsep di Amerika Serikat yang mengambil inspirasi dari era jet dan penjelajahan angkasa yang berkembang pesat di masa itu. Tapi dari sekian banyak konsep yang terinspirasi dari era jet tersebut, Cadillac Cycline mungkin menjadi salah satu mobil konsep yang menggunakan pengaruh aeronautika yang sedikit over. Konsep retro unik Cadillac Cycline 1959 mengaplikasikan beberapa elemen jet tempur seperti hidung kerucet di bagian depan dan sepasang sirip besar di bagian belakangnya. Hmm, unik juga sih. Tapi terlepas dari keunikan bentuknya, Cadillac Cycline juga mengadopsi berbagai fitur canggih seperti seperangkat radar yang terletak pada hidung kerucetnya. Mobil konsep Cadillac Cycline ini mengusung mesin V8 6,4 liter yang mampu membesuk daya 325 hp dipadikan dengan transmisi 6-speed hydromatic. Cadillac Cycline juga merupakan satu dari beberapa mobil terakhir yang didesain oleh sang legenda otomotif Heli-Ear. BMW Isetta BMW Isetta menjadi mobil terkecil dan teraneh yang pernah diproduksi oleh BMW. Sedikit aja orang yang tahu bahwa mobil ini memiliki peran penting dalam misi membawa orang rahasia dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Isetta sendiri merupakan mobil mini rancangan Italia yang memberikan izin untuk diproduksi di berbagai negara seperti Argentina, Spanyol, Belgia, Perancis, Brazil, dan juga Jerman. Mobil ini juga bahkan memuncaki penjualan terbanyak mobil bermesin satu silinder di dunia dengan total 161 728 unit. Untuk versi buatan Jerman yang diproduksi oleh BMW, mobil ini cukup lama berada di lini produksi. Kurang lebih selama 7 tahun pabrikan BMW memproduksi mobil Isetta, dimulai sejak tahun 1955 hingga terakhir pada tahun 1962 dengan 45 warna berbeda dan dengan versi mulai dari standar hingga deluxe. The Bloodhound Mobil supersonic Bloodhound didesain agar bisa melaju hingga kecepatan 800 km per jam yang merupakan kombinasi dari jet, mobil F1, dan pesawat ruang angkasa. Mobil ini berusaha memecahkan rekor kecepatan yang dipegang Truss SSC, yaitu 1.227 km per jam. Di setiap tes kecepatannya, Bloodhound secara bertahap meningkatkan kecepatan dalam kelipatan 80 km per jam. Dengan kecepatan 611 km per jam dapat diraih dalam waktu 27 detik saja. Saat ini, proyek Bloodhound telah beroperasi dengan dukungan berbagai sponsor seperti Rolls Royce dan Rolex. Tapi hingga saat ini, semua itu masih belum cukup untuk memberikan kesempatan sekali lagi bagi Bloodhound melesat hingga 1.000 mil per jam. Sea Lion Mobil yang dibuat oleh Mark Whitt ini merupakan mobil amphibie tercepat yang ada saat ini. Dengan kecepatan 200 km per jam di darat, sedangkan di air ia mampu melaju dengan kecepatan 128 km per jam. Mobil amphibie ini dibuat pada tahun 2006 dengan badan mobil terbuat dari aluminium dan stainless steel, sedangkan mesinnya menggunakan mesin Mazda 174 HP. Jika ada yang berminat, mobil ini dijual seharga 2,4 miliar rupiah dengan garansi pelayanan konsultasi dan keluhan pada siapa saja yang berniat membuat mobil yang sejenis. Toyota FV2 Toyota yang selalu kreatif terus meluncurkan berbagai konsep kendaraan masa depan. Salah satunya adalah FV2 yang mengusung filosofi fun to drive. Kendaraan berkapasitas satu penumpang ini menawarkan pengalaman kegembiraan dalam berkendara. Sebagian bodi kendaraan terbuat dari kaca yang mampu berfungsi sebagai layar LED dan selain itu kaca depan mobil akan menampilkan gambar kondisi jalanan. Mobil ini memiliki satu roda di depan serta dua roda di belakang, dikendarai dalam keadaan berdiri dan dikemudikan dengan gerak tubuh pengendara. Mobil ini dilengkapi dengan perangkat penggerak menggunakan bahan bakar listrik, selain hemat juga ramah lingkungan lho. AEROMOBILE Nah, mobil terbang kali ini tuh memiliki bentuk yang terlihat cakep dan mimpi mempunyai mobil terbang kayaknya bener-bener terwujud ketika Stephen Klein, seorang insinyur asal Slovakia meluncurkan AEROMOBILE, sebuah mobil terbang yang disebut-sebut sebagai kendaraan terbang tercantik dan terbaik di dunia. Aeromobile nggak cuma bisa melakukan take-off di bandara, tapi jika bisa di atas permukaan tanah rumput sekalipun, dan mobil ini bisa dengan mudah melakukan take-off maupun landing. Selain mempunyai desain yang keren banget, ternyata mobil ini mampu terbang dengan kecepatan tertinggi 124 mil per jam di udara dan 160 km per jam di jalanan. Tapi, untuk bisa mengemudikan AEROMOBILE, kamu harus punya SIM dan izin terbang dulu ya, seenggaknya mengantongi 25 jam terbang. Ford Ranger F-150 Unik banget nih, modifikasi mobil yang satu ini bentuknya tuh kayak terbalik, dan apa bisa dikendarai ya? Banyak orang melakukan modifikasi terhadap mobilnya biar terlihat khas serta menggambarkan sampunya. Nah, salah satunya dilakukan pria asal Illinois Amerika Serikat bernama Rick Sullivan yang mengubah Ford F-150 1095 miliknya menjadi kendaraan unik. Rick Sullivan menghabiskan waktu 6 bulan serta membutuhkan dana 6.000 USD untuk membangun mobil yang terbalik dengan bagian roda yang ada di atas. Nggak cuma sebagai pajangan, mobil Rick juga legal dikendarai di jalanan. Nah, gimana menurut kamu nih? Mana yang paling keren? Coba kasih tau di kolom komentar ya. Cukup sekian video kali ini. Semoga memberi sedikit informasi buat kita semua. Oke, thank you guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax